Radio Yoko Inspirasi Spirit Hati Baik sahabatku kembali di program Pesan Rekan Hatiku Terima kasih untuk anda semua yang masih tetap bersama kami Baik yang menyimak melalui audio frekuensi Audio streaming Atau yang sedang mendengarkan melalui Radio Yoko Network Dan juga yang sedang menyimak melalui Live video streaming di Facebook Radio Yoko Cirebon Kita lanjutkan belajar bersama Ustadz Rizki Di kesempatan sore hari ini Dengan kajian kitab Syarah Nazam Akidatul Affam Silahkan Ustadz Baik kita lanjutkan Daris atau belajar kita Kitab Akidatul Awam Kemudian kita masuk Di faslul thalith Pembahasan yang ketiga Di pembahasan yang ketiga Ini akan membahas tentang Malaikat Allah Siapakah mereka Apa tabiat-tabiat mereka Yaitu Al-Malaikatul Ashra Yaitu Ara Malaikat yang sepuluh Manhum wa tabiatuhum Kala Nazim Rahimahudot Berkata Pengarang Nazam Yang semoga Allah SWT merahmatinya Amin Wal Malakul Ladhi Bila Abi Wa Um Yang artinya adalah Dan para Malikat Allah Para Malikat Allah Yang mereka itu diciptakan oleh Allah SWT Tanpa perantara Seorang ayah dan seorang ibu Memang Allah ciptakan mereka dari nur Dari cahaya Bukan seperti kita Melalui wasilah ibu dan ayah Pernikahan kemudian lahir kita Yang mereka para malaikat itu tidak butuh dengan makan, minum, tidur bagi mereka Berbeda Kita dengan mereka berbeda Sehingga ada Ada Tarif Pengertian Pengertian Malaikat Pengertian Malaikat Yaitu Wahum ajsamun latifatun nuraniyatun Kodiratun ala tasyakkuli Bi'ashkailin mukhtalifah Mukhtalifah Hasanah Jadi Hum mereka para malaikat Ajsamun Yaitu jisim Jisim latifatun Jisim yang lembut Nuraniyatun Yang terbuat dari cahaya Kodiratun yang mampu Ala tasyakkuli mampu Berubah dengan macam-macam Ya Ala tasyakkuli Bi'ashkailin mukhtalifatin hasanatin Jadi Malaikat Mampu berubah dengan macam-macam Bentuk jenis Ya Tapi berubahnya dengan Suatu yang baik Yang bagus Bukan suatu yang jelek Jadi Mereka Mubarakatun Anjami'il kadurati Nafsiyah Yaitu mereka yang terjauh Dari Satu kejelekan Layaksunaduaha Ma'amaruhum Mereka juga Tidak bermaksiat Sama sekali Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Atas yang Allah Perintahkan kepada mereka Wa'if'alhuna Ma'yumarun Dan mereka juga Melaksanakan Apa yang Allah Perintahkan kepada mereka Layakuluna Walaya syurbuna Walaya namun Mereka tidak makan Tidak minum Tidak tidur Ya Dan mereka Sangat banyak Dan mereka Sangat banyak Dan jumlahnya Sangat banyak Yang tidak diketahui Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Seperti yang sudah kita tahu Bahwasannya Malaikat itu berbeda Ciptakan seperti manusia Manusia Diciptakan melalui wasilah Adanya Ayah dan ibu Melalui pernikahan Kemudian lahirlah kita Malaikat tidak Seperti itu Malaikat terbuat dari cahaya Ya Kemudian Seperti yang Disebutkan di dalam syarah Maka wajib bagi kita Bagi orang mukallaf Untuk meyakini Adanya malaikat Secara jumlah Dan meyakini Secara tafsil Wajib Yaitu Sepuluh malaikat Ya Sepuluh malaikat 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 Disebutkan disini Di dalam hadis Nabi SAW Malaikat itu Diciptakan dari nur Wahulikal jan Min marij minar Jin diciptakan dari Api Wahulika adam Mimawusifalakum Dan Nabi Adam Itu diciptakan Seperti yang Diciptakan Tapi Nabi Adam Diciptakan dari tanah Seperti itu Ya Dan Seperti Dan bedanya kita itu Kalau manusia Diciptakan itu apa Allah beri Akal Allah bekali akal Dan Allah bekali syahwat Kalau malaikat Hanya dibekali Taqwa Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak dibekali Akal Tidak dibekali Syahwat Jadi Mereka hanya Ibadat Terus ibadat Terus Maka kalau orang Ada orang Ibadat Taat Terus ini malaikat Kalau ada orang Maksiat Taat Terus Iblis Maka gak ada Orang itu pasti Gak ada taat Terus Karena taat Terus dia malaikat Tapi dia gak pernah salah Kita aja gak tau Kalau dia itu pernah salah Allah tutup kesalahannya Karena Allah cinta kepadanya Ada salahnya Karena dia itu manusia Kita pasti salah Tanpa kita sadari Tanpa kita ketahui Pasti kita punya salah Karena kita manusia Kemudian Mahal khotok Wanisyan Manusia Kemudian Maka manusia itu Kita Kalau Memang kita Benar-benar bertakwa Maka kita Lebih mulia Dari pada malaikat Karena kita Diberi syahwat Diberi Keinginan Tapi kita tetap Bertakwa kepada Allah Taat kepada Allah Berbeda dengan malaikat Yang Hanya diberikan taat Gak ada Ujian sama sekali Kemudian Dan mereka juga Para malaikat itu Memiliki Ajniha Ajniha itu apa? Sayap Wahum ashabu ajnihatin Faminhum manlahu Janahatan Dan diantara mereka Ada yang memiliki Dua sayap Faminhum manlahu Thalatha Faminhum manlahu Arba'ah Ada yang punya Tiga sayap Ada yang punya Empat sayap Waminhum man yazid Ala thalik Ada yang memiliki Banyak Lebih dari Empat sayap Seperti itu Bahkan direwetkan Oleh imam muslim An-ibni mas'udin Radiyallahu anhu An-as-rasul Allahyissallahu assalam Ro'ajibriil Alayhi salam Lahusitu Mi'ati janahin Jadi Nabi Muhammad Sallallahu assalam Itu melihat Jibril Yang memiliki 600 600 sayap Ini direwetkan Oleh Imam Ibn Mas'ud Jadi mereka Hanya-hanya taat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini disebutkan Dalam ayat Kuala Allah Ta'ala La yaksun Allaha Ma'amaruhum Wa'if'aul Lama yukmarun Mereka Tidak pernah Bermaksa Kepada Allah Dan hanya taat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ada kisah Salah satu kisah Yang sangat Mas'hur Seorang malaikat Yang Malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang menyerupai Berubah jadi manusia Seperti dalam Hadis Arbain Nawawi Hadis yang kedua Hadis Jibril Yaitu Malaikat yang menyerupai Salah satu sahabat nabi Yang paling ganteng Yang bernama Dihya Al-Kalbi Jadi malaikat Jibril Tidaklah Turun ke bumi Menyerupai manusia Melainkan Menyerupai Dihya Al-Kalbi Dalam riwayat Bahkan sampai dua kali Dihya Al-Kalbi Ya Di kisah Dalam hadis Arbain Nawawi Yang kedua itu Datang Seorang yang tampan Rambutnya hitam Bajunya putih Sangat tampan sekali Datang kepada nabi Duduk di depan nabi Wa'asna rukbatai Ila rukbataihi Dan menempelkan Lututnya Lututnya Dihya Al-Kalbi Ini salah satu sahabat nabi Ya Kemudian menempelkan Kepada lututnya nabi Itu loh Kayak murid sama guru tuh Masya Allah Kemudian tanya tentang iman Tentang Islam Tentang hari kiamat Ya Kemudian setelah itu Setelah dijawab Sodakta ya Muhammad Sodakta ya Muhammad Sodakta ya Muhammad Malah ini Orangnya Benar Wahai Muhammad Benar Wahai Muhammad Menjawab seri itu Seakan-akan Apa menguji Pertanyaannya itu Kemudian Nabi SAW Di akhir hadis Menyebutkan Apakah Atadruna Ya Man hua Maksudnya Apakah kalian tahu Siapa itu Allahu Warasulhu Alam Dijawabkan Para sahabat Allah dan Rasulnya Lebih tahu Inna Inna Fa Inna Jibril Atakum Yualim Hukum Dinakum Itu Malaikat Jibril Yang datang kepada kalian Untuk mengajarkan kepada kalian Tentang agama kalian Gitu Malaikat Jibril Datang kepada para sahabat Nabi yang lagi majlis Ngajarin mereka Dalam hadis ini juga Mengartikan bahwasannya Ada bertanya itu Bermacam-macam Tanya Kadang Ngetes Ini kurang ajaran Tanya Ngetes guru Ada tanya benar-benar gak tahu Ada tanya tujuannya Untuk mengajari yang lain Ya ini yang dilakukan Malaikat Jibril Masya Allah Turun Menyerupai Salah satu sahabat Nabi Kemudian Bertanya kepada Nabi Untuk mengajari para sahabat Yang masih awam saat itu Nah Begitu Kemudian Disana juga Ada Malaikat-malaikat Selain dari Malaikat 10 Ada Jadi mereka itu Selain dari Malaikat yang 10 Yang wajib kita imani Itu ada Malaikat yang Apa ya Yang terus beristighfar Yang terus bertasbih Yang terus sujud Yang membawa aras Kemudian Macem-macem Yang terus bolak-balik Menyetorkan amal Ya kerjaannya Suga toat terus Lu kenapa Allah itu Menciptakan malaikat Ini pasti ada Tanya kayak gini Kayak-kayaknya Allah ini gak bisa Ngerjain diri sendiri Masya Allah Ini Allah ini Kayak-kayaknya harus Butuh dengan yang lain Ada pertanyaan kayak gitu Orang yang Kalau ada yang tanya kayak gitu Berarti gak ikut Belajar kita Dari awal dong Kan salah satunya Allah itu Memiliki sifat Dari sifat 20 Itu apa Yaitu Berdiri dengan sendiri Tidak butuh dengan yang lain Ya kan Tidak butuh dengan umat Tidak butuh dengan manusia Tidak butuh dengan Malaikat Dengan jin Dengan alam semesta ini Loh kenapa Diciptakan malaikat Justru Diciptakan malaikat itu Agar kita Mengaca Mengambil faedah Dari Apa Allah Diantara Allah dan malaikat Allah mampu Melakukan itu Dengan sendirinya Ya Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Memberintahkan para malaikat Ya dengan tugas mereka Masing-masing Mengajarkan kepada kita itu Agar adanya Organisasi gitu loh Ada yang namanya ketua Ada yang namanya wakil Ada yang namanya Apa Kasubdif dan Kadif gitu kan Ya kan Sehingga ketua Tinggal ngomong Ini 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 kan gitu Bawaan langsung Gerak semuanya Kan gitu Berjalannya sebuah organisasi Ini yang bisa kita ambil Ya Yang bisa kita ambil Juga kita Tidak bisa berjalan dengan Diri kita sendiri Dalam satu program gitu kan Saya bersih Saya siaran ya Harus ada anak-anak hakim nih ya Harus ada ini nih Apa yang menyiapkan Apa Menyiapkan Menyiapkan Tehnya Teh kopinya Jadi saling membantu Dalam sebuah organisasi gitu loh Baik Mungkin disini juga aslinya Ada direkturnya Di Radio Kuman Ada Tapi kan Beliau hanya tugasnya Menanyakan bagaimana Apakah jalan Kemudian Kontrol Seperti itu Baik Mungkin itu kan hakim Baik Baik Kita akan lanjutkan lagi Setelah jadwal nanti Untuk sahabatku Tetap di Radio Kuin Inspirasi Inspirasi Tadi Selamat menikmati